Hai Honda Brio jadi kasusnya hari ini adalah getaran mesin yang sangat kuat sampai ke dalam dalam cabin ya biasanya tuh halus tapi ini getarannya luar biasa jadi mengenai masalah ini kerusakannya terletak ada di bagian ini ya ini namanya engine mounting kenapa bisa rusak ya karena disebabkan faktor usia pemakaian yang sudah cukup lama ini engine mounting dan satu lagi bagian engine mounting sebelah sini ya tuh juga sudah minta kita ganti jadi ini mau kita bongkar nih buat ngelepas baut yang ini pakai 17 yang bawah itu 19 nanti kita buka dulu spagor berubah untuk lewat sini jadi rodanya kalau mau enggak susah dilepas nggak papa enggak juga nggak apa-apa nih mau saya lepas juga mau sekalian lihat kakak kaki-kakinya nanti kita lepas ini nih kita lepas nih daleman ini kita lepas supaya mempermudah kita melepas baut yang sebelah sana ya ini seru kita lalu hair testernya Halo Tuh hari inها hai 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 ho selamat menikmati kemudian kita lepasan pengancing ini ya kuncian ini kita congkel aja bagi obeng tarik ini gak usah deh sorry guys tapi gak apa-apalah kalau mau dilepas juga ini ada bagian yang tertutup sorry ini agak susah karena saya memakai HP juga nanti kalau sudah lepas saya langsung kembali ini dia yang harus kita lepaskan dari bawah sini nah ini kita kendorkan ini kemudian bawah-bawah ini juga ada kendorkan jadi untuk melepas baut yang ini ini kan agak susah dari atas dari bawah dia dari lepas pakbor kemudian lepas bagian baut yang ini kunci 14 karena juga ya 14 Nah kalau sudah terlepas semua mesinnya jangan lupa didongkrak supaya nggak turun nah ini kita langsung lepas oke oke ini sudah terbuka kita cabut ke atas nah ini yang lama nih udah oblak tuh jadi ketaran mesinnya kalau mesinnya hidup dia bergetar sampai dalam cabin nih ini penyebabnya karetnya sudah oblak ya udah intinya udah minta ganti lah yang lama ini kita ganti yang bareng ini contoh yang baru kita goyangin gini aja nggak goyang dia tuh kenceng bener tuh enggak akan goyang jadi ini yang menyebabkan getaran mesin sampai ke dalam cabin yuk kita pasang lagi yang bareng oke seperti tadi ya pasangnya nah masangnya mudah mungkin bongkarnya aku udah sabar ini sudah pasang kembali jadi ukuran dudukan mesinnya tuh sedikit agak berubah karena yang lama itu sudah 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 alami apa ya penyusutan karetnya lah sudah pendor jadi ini mesinnya agak sedikit naik lagi karena yang lama itu udah abis jadi kalau kita masang lagi itu mesinnya posisinya agak berubah karena yang baru bisa kenceng kalau dilihat memang kelihatan bagus dari luar tapi ya udah hancur karena mesinnya bergetar terus ini sedikit berubah posisinya nah kita lihat perubahan ya sedikit agak berubah ini dari seki sisi lubang baut agak bergeser karena yang lama itu sudah kendor jadi kita jadi kita apa atur sendiri ya atur sendiri posisinya pokoknya diatur aja dah dah untuk yang sebelah kiri akinya dilepas kemudian kita lepas bagian filter udara ini ya gunanya untuk mempermudah kita melepaskan baut ya kalau nggak dilepas juga nggak apa-apa kalau bisa kalau nggak bisa kalau yang merasa sulit atau gimana ya lepas aja nggak lepas kalian bersih-bersih yang ini kan ini kakinya sudah saya lepas tinggal lepas bagian filter udara ini lepas soket ini sensor map map air flow kita lepas juga ini baut 10 kita lepas juga ini baut 10 ada ya kita lepas ini dalam part juga ini ketinggalan susah oke akhirnya terlepas sudah lepas begini kita lanjut lepas bagian baut ini ini baut 14 dengan baut ini kemudian ini ya ini kita lepas juga dan yang pertama yang paling penting jangan lupa didongkrak mesinnya supaya gak turun oke ini langsung kita eksekusi oke ini pakai kunci 14 untuk buka ini pakai kunci 14 ini kita dorong ke bawah kemudian lepas juga ini ya kunci 14 juga ini lepas ini lorna ya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati ini adalah yang kerusakan bagian engine mounting jadi buat teman-teman yang mengalami kerusakan serupa agak perlu panik dulu ya langsung aja kita cek dulu dan gak ada salahnya untuk dicoba masang sendiri karena ya kalau gak pusing ya langsung aja bawa ke bengkel selamat menikmati